Untuk mini room lantai 2 ini udah lama saya buat ya, udah 3 tahunan kurang lebih ya Nah untuk mini canopy di teras depan ini baru kepikiran saat ini guys Gara-gara banyak barang menumpuk di teras depannya Salam Oprex Ini lagi proses pembuatan mini canopy di teras atas ya Ini sebelumnya tidak ada apa-apa di atas Tidak tahu kenapa tiba-tiba ada pemikiran untuk buat ini canopy ya Ini di atasnya ini sebenarnya sudah ada pelafonnya Dengan lebar 3 genteng ya Akhirnya 3 genteng saya lepas Dan disisipkan dengan spandek ya Pak Ikanalsi Ini saya lapis dengan plastik Biar panasnya tidak turun langsung Karena saya buatnya nggak terlalu tinggi ya guys ya Tinggi saya kurang lebih 185 cm Jadi saya buat pas-pas supaya tidak mentok dengan kepala Jadi tingginya mini teras ini kurang lebih 2,2 sampai 2 meter ya guys Pas-pas hujan juga Jadi bisa dites ya Untuk pantulan airnya Untuk pelafonnya saya biarkan polosan seperti ini ya Kelihatan rangka-rangkanya Sambil nunggu bahan bekas guys Atau ada tetangga nggak pakai lagi Gipsum atau alat space ya Nah untuk mejanya ini saya cor ya Dari bekas-bekas potongan kanalsi Serta ring usuknya Sedangkan gentengnya yang 3 lapis saya lepas Satunya saya buat sebagai pertemuan pengunci Antara genteng dengan spandek ya guys ya Satu baris gentengnya saya gunakan untuk dudukan pot Dan satu barisnya lagi nggak kepakai ya Ini tampak dari samping bawah ya Dari lantai perumahan Oh ya untuk lobangnya ini Kemarin mau saya tutup dengan bata ya Tapi pas nongkrong disini Setelah jadi kok keluar angin gitu ya Jadi nggak jadi saya tutup Nah untuk list planknya ini Saya pakai barang-barang bekas ya Yang masih ada saya simpan di lantai 2 di belakang rumah Ini ada bekas-bekas jamurnya ya Jadi saya manfaatkan aja guys Untuk menghemat budget Untuk kerangkanya ini saya murni menggunakan kanalsi ya Jadi kanalsi semua untuk menghubungkannya Nah ini lobang dari atap rumah utama Biarkan aja ya Karena untuk dingin Sirkulasi udara guys Hehehe Ini dia mejanya Kemarin Malam-malam saya cor Karena sambungan saya kasih penahan Ada yang miring ya Pas sudah selesai yang cor baru kelihatan Ya mau di apa Namanya juga sambungan Nah ini sambungannya guys Biarkan aja begitu ya Kalau Bagusnya sih ya pakai kanalsi yang utuh Biar lebih rapian Karena ini Mengepress budget ya Saya semaksimalkan mungkin Ntar jadinya di akhir video guys Ini dia potongan gentengnya Satu baris Saya kunci menggunakan plastaran ya Kapan itu mau saya plastar total ya Tapi untuk menghemat budget Jadi genteng aja Dipakai sambil renov pelan-pelan ya Jadi kita nikmatin alurnya pelan-pelan Nah karena hujan tadi Saya gunakan ini Pot-pot dan tubuhan Untuk menahan Apa ini Percikan dari air Nah Ini tadi Bisa untuk main Sama anak-anak disini ya Untuk kerja Dan lain-lain Ini ke depannya Mau saya kasih aquarium Atau apalah Jadi ya Sesuai import tadi Masih 90% Jadi saya nikmatin pelan-pelan Ntar saya Rubah perlahan-lahan ya Intinya sih Space yang ada di rumah Bisa kita maksimalkan ya Telap pun juga belum saya pasang ya Jadi sambil nunggu ide guys Rumah Satu lantai Berasa dua lantai guys Untuk lampunya Saya menggunakan lampu LED 5W ya Ini ada Mini sound system Daripada gak kepake Jadi saya taruh di luar aja disini Buat berisik-berisikan dikit Sambil kerja Bisa memonitor Keadaan komplek perumahan guys Tentunya Tentunya nemanin Bocil Lagi main Kalau pas kerjaan udah Kelar Bawahnya Saya kasih dengan karpet Jadi gak perlu di keramik guys Karp Apa ini Karpet rumput Ini kalau kotor ya Tinggal kita pakom cleaner Sedot debunya Tuh anak saya tuh Yang paling kecil Namanya Mada Itu Pohonnya ada Tiga jenis Monstera ya Janda bolong Dan apa gitu Pohonnya ada tiga jenis itu Saya lilit Di bawah mejanya Nah Tampak luarnya Seperti ini guys Lumayan ya Bisa untuk nongkrong Dan Naruh barang-barang Di lantai dua ya Daripada semua ngumpul Di teras bawah Jadi dengan Mini Kanopi ini Kita bisa Memaksimalkan Dan Memanfaatkan Space yang ada Oke Waktunya saya Ceti guys ya Ini Barang-barangnya Saya pindahkan lagi Dari ini Mau saya Cet Nah Ini cat yang saya gunakan Guys Dua warna Ini Kemalian sih Saya pesennya Warna Apa ya Warna Sage green Sama hijau Apa yang lebih tua Nah Ini Pakai dua kaleng ya Satu Kalengnya Dua setengah kilo Per kalengnya Dua setengah kilogram Ada dua kaleng Saya gunakan Sisa dari Lantai teras Pengecatan Pas warna Terangnya ini Tinggal sedikit Saya kasih Campuran Warna hijau tuanya Tadi itu Jadinya yang di depan itu ya Hijau Lebih hijau Untuk Mejanya ini Saya cat warna hijau tua ya Ya lumayan lah Untuk naruh laptop Naruh handphone Dari Dari Sisi-sisi Lisplanknya Sudah saya join Semua Seperti ini guys Oke Semoga jadi Inspirasi Untuk Memanfaatkan Space yang ada Di rumah kita ya Rumah di Kompleks Gimana Supaya bisa Luas ya Silahkan diatur Sendiri Oke Berikut sedikit Penjelasan Tinggi Ruangan Dan budgetnya Guys Ini yang dulu Saya jebol ya Ini Tingginya Dari bawah Ke atas Itu kurang lebih 4,5 meter Ya Nah Ini Satu lantai Berasa Dua lantai Ya Dari Bawah Ke bordesnya ini Kurang lebih 2,7 meter Dan dari Lantai atas Ke Atap Pelaponnya ini Kurang lebih 2 meter ya Itu dibuat Agak lebih Naik Tangga yang Saya gunakan Tangga besi Seperti ini Gak usah Lihat isinya Guys Karena masih Berantakan Ntar Urusannya Nyonya Yang Mendekornya Nah Disampai disini Ini 2,90 Ini dilebih tinggikan Ke atas 10 cm Jadi genap 2 meter Kalau dari Sininya Ke bawah Nah ini Kurang lebih 4,5 meter Guys Nah ini Bisa saya gunakan Untuk kerja Nyantai Dan nemenin Bocil men Disini ya Ini budgetnya Untuk buat Bordes Kurang lebih 15 jutaan ya Sedangkan Untuk teras Ini Mini Kanopi Dikerja Dibantuin Adek Bahannya Habis 1,75 Juta Kalau chatnya Ya Hitung-hitung Mati 2 juta Untuk Mini Kanopi Mini Teras Di depan Rumah Ini ya Lantai 2 Ini ya Semoga bisa Jadi inspirasi Oke guys Salam Oprex Sub indo by broth3rmax Terima kasih.